Pemirsa persoalan ganti rugi SD Negeri 212 Kota Jambi hingga kini belum ada titik terang. Hingga saat ini pemerintah Kota Jambi masih mengevaluasi lahan, dikarenakan adanya klaim bahwa lahan itu sebagai pilik Pertamina. Persoalan ganti rugi SD Negeri 212 Kota Jambi hingga kini masih belum selesai. Padahal pemerintah Kota Jambi mengaku telah menyiapkan anggaran untuk ganti rugi lahan SD Negeri 212 Kota Jambi yang berada di Jalan Gunung Jati, Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, sejak 2023 lalu. Namun karena saat itu prosesnya belum selesai dan masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, maka pemerintah Kota Jambi belum dapat membebaskan lahan SD tersebut. Sekda Kota Jambi, Ari Duan mengatakan, tahapan saat ini masih dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan secara jelas luasan lahan tersebut. Pada intinya, Ridwan menyebutkan, tidak ada persoalan yang tidak selesai tanpa musyawarah mufakat. Pemkot akan minta keterangan teknis BPN. Pemkot dapat mengganti rugi dan dananya telah dianggarkan. Ridwan mengaku, proses saat ini ada persoalan luasan yang belum sesuai, sehingga pihaknya perlu duduk kembali bersama BPN. Ridwan menambahkan, Permasalahan ini berawal dari adanya klaim bahwa lahan itu sebagian milik Pertamina. Maka Pemkot Jambi akan mengganti sesuai dengan luasan lahan yang terpakai. Maksudnya, Bersama itu juga kuih dari pihak bukan-bukan dari Pertamina dan Pertamina dan nanti Pertamina akan menghubungkan diri yang ada itu yang mengatakan. Jadi kita pasti, insya Allah kalau untuk menghubungi kita nanti menghubungi pada saat itu, tapi ya tanah yang itu juga sesuatu yang menarakan, nanti kita mendukung sama. Mungkin ada siswa orang itu yang menghubungi, maka ini kepentingan sosial. Mesti di masa itu kepentingan masalahnya kita diperlukan, kita menghubungi, kita menghubungi, jadi kita buka yang ini ada teknologi. Jadi belum keliruasanya, belum keliruasanya? Ya, luasanya itu yang sangat ini berlukan, kita kan jadi pesawatnya kan, tapi kita luasanya itu sesuatu dengan kekurang. Jadi memang tata yang ada, ketika ada wajahnya. Jadi kata-kata yang ada kebanyakan itu, kita benar. Nah, lima kita tata itu merupakan sebuah barang untuk kita, kita isikan juga. Tapi kita menghubungi, setelah ini berlukan untuk mobilisasi. Ya, semacam itu, perkembangan lain, ya. Sementara itu, Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya juga prihatin dengan kondisi ini, melihat pelajar SD Negeri 212 Kota Jambi, yang hingga saat ini proses pelajar mengajarnya masih dialihkan di sekolah lain. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.